Polisi juga tangkap maling yang gasak harta korban senilai 200 juta rupiah. Pelaku tertangkap usai teridentifikasi melalui kamera pengawas. Seorang pria tertangkap kamera pengawas masuk ke rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Masuk melalui lantai empat yang tidak terkunci. Pelaku lalu masuk ke dalam rumah dan menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Di antaranya sepeda motor, laptop, perhiasan emas, berlian, dan uang tunai dari berbagai mata uang asing. Kerugian yang dialami korban mencapai 200 juta rupiah. Pelaku akhirnya ditangkap setelah petugas berhasil melakukan sejumlah penyelidikan. Lana, 32 tahun, merupakan seorang residivis. Berdasarkan pengakuan tersangka, setelah dia keluar penjara, dia sudah melakukan tiga kali pencurian di rumah. Yang dilakukan di waktu dini hari. Kejadian terakhir yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 30 September. Pelaku Lana ini seperti toko fiksi Spider-Man. Jadi berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, hingga sampailah di lantai empat rumahnya korban. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan. Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Ibrahim, melaporkan untuk NET.